Hai jumpa lagi masuk servisan HP HP mati total lampu mati ya lampu charger mati ampere lampirnya segitu HP apa ini ya ini seri mainboardnya mentos 10601 MPA 01 mentos 10 modisi mati di power enggak mau di power enggak mau respon airnya segitu tadi coba kita analisa kita cek shot kita cek-cek mencerat-mencerat kita cek-cet dulu dari sumber hoi kita cek shot dari 19 volt nomornya sop cek PL PL yang lain teman-teman berarti 19 volt 19 volt 1 saya coba lepas sekling dulu Oh benar ini sop ya tak tunjukin kalau sebelum disuntik nanti kita mau suntik asin sebelum disuntik hampir 0,04 nggak ada nilainya ya harusnya 19 volt kita coba lepas lepas kita lepas kita cari tahu titik mana yang sop ini aman yang masuk ke dalam yang yang sob kita akan suntik pakai pegangan tujuh pol pakai PSU 7 volt negatif kita taruh di sini positif kita cepetkan di sini nanti liatin ke PSU jadi kalau ini tak taruh di ground langsung drop tegangannya voltase drop sampai naik sampai naik berarti ada yang panas ini kita pegang-pegang dulu cabut lagi pegang-pegang kita cari yang panas balik ini bawah ada yang panas ini panas wuuu panas woi kita tak kasih fluk nah itu berasap kapasitor yang berasap ketahuan yang sob ketahuan yang sob ini ya ini yang sob kita memperoleh kita pakai ini aja kita eh break dั้g lancur 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 dan lancur'S dikancurkan sekalian Iya sudah dilepas kita akan cek shop lagi kita cek drop lagi di Iya ini yang seperti teman-teman kita pasang lagi sekringnya Terima kasih telah menonton! 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 Harusnya kalau normal lampunya nyala ya Loh nyala guys Ampere naik jadi 0,12 Terus turun 0,06 0,06 Harusnya dibawah 10 ini lampirnya Lampir stand B Oh iya Lampir stand B nya segitu Kita akan carikan Leadsync Leadsync Oke kita coba Ya berhasil menyala Lampir stand B Ini Lampir Lampu Power ini Lampir stand B Ini seram tadi sampai berapa 600an kita pakai plastik kalau mau tampil laptop nyawa Oh ya betul-betul tidak kelihatan kelihatan enggak kelihatan atau tidak ini ini lampunya biru kita coba pakai eksternal kita pakai layar eksternal mencuk kita pancatkan kita melakukan di layar eksternal tampil oke masih menyalah ya masih menyalah ini sovet karena ini hanya menguat saja tanpa ada casing semoga nanti diambil dan dipasang sendiri sama usernya enggak ada kendala lain kita di HP laptop HP apa ini ya hampir 0,004 no power ternyata short 19 volt di sekling ini short kita lepas dan kita cari yang short ternyata jalur yang kedalam yang suplai kedalam input kita suntik ketemu kapasitor kapasitor ini 19 volt enggak tunjukin lagi ini harusnya berapa Oh la multi nintek baterai nih uh sebelumnya soalnya yang depan tadi yang disuntik harusnya keluar berapa tadi nul ya wuuhu nintek batu nih 19 volt oke sovet terima kasih sudah nonton sampai habis jangan lupa dukung saya terus supaya saya rajin ngaput tentang service laptop terima kasih salam sovet salam soldier saya ajak kenapa zwei dua 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 dua